Intro Saudara pernah di pinggir jalan atau di pasar melihat orang gila Mereka compang-camping, mereka kadang tidur di pinggir jalan Mereka kadang kehujanan atau mungkin Anda melihatnya di rumah sakit orang sakit jiwa Mereka bajunya lengkap, mereka bersih, mereka rapi Tapi apa yang sama di antara mereka? Saya menjumpai sepertinya mereka badannya cukup tegar, bugar, mereka sehat-sehat saja Kenapa ya orang sakit jiwa cukup banyak yang sehat? Jarang mereka yang sakit, karena saya melihat mereka cukup banyak tertawa bahkan tertawa terus Jadi kalau Anda mau sehat, jadilah gila, oh salah Itu inspirasi salah kesimpulan ya Loh ini bukankah bertentangan dengan kalimat atau pernyataan saya dalam episode yang lain Dimana saya mengatakan dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat Betul, tidak bertentangan menurut saya Kenapa? Karena orang gila memang kita mencap mereka gila Tapi tahukah Anda bahwa orang gila tidak merasa gila? Mereka merasa senang Orang gila memang mereka katakanlah pikirannya gila Tetapi yang pasti orang gila punya satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan Yaitu mereka selalu tertawa, mereka senang bahkan tertawa terus menerus bahkan lagi tertawa sendirian Nah kalau Anda mau sehat maka bukan jadi gila Tetapi milikilah sukacita, banyak-banyak tertawa Berbicara mengenai tertawa, sekarang ini bahkan ada lauter club Ya, club tertawa Ya, baik di Perancis, di Eropa, di Amerika, di India Dengan dokter Katrina yang mendidikan lauter club Maka tertawa dipercaya memiliki dampak pada kesembuhan Saya membaca literatur dan juga di internet Ternyata kalau orang tertawa dalam tubuhnya ini mengeluarkan hormon positif Yang namanya hormon endorbin Yang berpengaruh positif pada kinerja sistem kekebalan atau imunitas tubuh Yang juga berdampak positif pada proses kesembuhan Karena itu tidak salah kalau Salomo atau Soleyman menulis kitab yang namanya Amsal Dan di dalamnya ditulis dengan tegas bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur Jadi tips saya sederhana sekali Kalau Anda mau sehat maka kembangkanlah sikap humor Baca buku-buku humor, tonton acara-acara lucu dan banyak-banyak tertawa Ya, ketemu teman ajak ketawa, ketemu teman di kantor ajak ketawa, ketemu istri ajak ketawa, ketemu anak ajak ketawa Yang penting satu, jangan tertawa sendirian Kalau kita mengembangkan sikap humor, kita mengembangkan keceriaan Maka saya percaya orang yang punya sikap humor disukai orang lain lebih banyak Artinya Anda menjadi seorang relationship builder Orang yang membangun hubungan Dan orang-orang yang membangun hubungan juga biasanya lebih sukses Jadi tips praktis, tips sederhana dari saya Kembangkan sikap sukacita, sikap humor, banyak tertawa Sampai tertawa atau sukacita ini menjadi karakter Anda Karena itulah cara menikmati hidup ini Hidup yang bukan hanya sukses, tapi lebih bahagia Hidup yang bukan hanya terkenal dan kaya, tapi memiliki kesehatan yang lebih Dan lebih sehat karena punya karakter sukacita Itulah salam dari saya Tips bahagia Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya